PT. Taman Usata Candi atau PT. TWC Borobudur, Pramanan dan Ratu Boko melakukan uji coba pembukaan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat di Candi Borobudur, Magelang pada Jumat 17 September 2021. Bupati Magelang yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedda Kabupaten Magelang, Iwan Suti Arso, mengatakan, di Kabupaten Magelang, Operasional Taman Usata Candi Borobudur telah ditutup selama PPKM level 4, 3, 2 COVID-19 sejawa Bali. Tentunya hal tersebut sangat berdampak tidak hanya pada pihak pengelola, namun juga kepada warga masyarakat dan stakeholder terkait lainnya, termasuk para pedagang di kawasan Candi Borobudur sendiri. Ia menyebutkan Candi Borobudur telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi Dodo sebagai 10 destinasi super prioritas dunia sebagai program Bali baru yang setiap tahunnya rata-rata dikunjungi sebanyak 4 juta wisatawan manca negara dan dalam negeri. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, mengatakan, Jawa Tengah khususnya Kabupaten Magelang merupakan daerah yang sudah baik dalam penanganan COVID-19. Ia menyampaikan bahwa aplikasi peduli lindungi ini terjamin dan terverifikasi serta bisa didownload di Playstore, artinya aplikasi tersebut sudah diakui. Sementara itu, Direktur Utama PT TWJ, Edi Setiono, mengatakan bahwa pengelola destinasi harus mengubah paradigma wisata di masa kenormalan baru ini. Aturan tentang penerapan protokol kesehatan harus dijalankan secara profesional. PT TWJ juga telah memperoleh sertifikasi CHSE dari Kemen Park Craft di 46 poin atraksi dan destinasi di dalam kawasan wisata yang dikelola. Vaksinasi seluruh karyawan serta standar operasional prosedur yang diterapkan secara profesional. Dalam aturan protokol kesehatan yang baru, PT TWJ juga menerapkan penggunaan aplikasi peduli lindungi bagi wisatawan dan karyawan di TWJ Borobudur maupun Perambanan. Sementara bagi wisatawan, diberlakukan aturan yang telah divaksinasi minimal tahap pertama, suhu tubuh di bawah 37,3 derajat Celcius, serta melakukan aktifasi check-in di aplikasi peduli lindungi. PT TWJ juga memperlakukan pembatasan pengunjung di Borobudur maupun Perambanan.